Intro Shalom, kembali lagi bersama gue Karen Gue Ibet, di 5 Minutes Now Nah hari ini kita mau bahas apa nih kak? Hari ini kita akan membahas apa itu support Atau hari raya pondok daun Dan bagaimana kita mesianik merayakannya Nah tunggu apa lagi, kita langsung saja Tanyakan ke narasumber kita, Bapak Gembala Benyamin Obadiyah Shalom, hari ini kita akan membahas Hari raya Sukkot The Fish of Tabernacles Hari raya pondok-pondok daun Kita mulai dengan Imamat 23 ayat 34 Katakanlah kepada orang Israel begini Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu Ada hari raya pondok daun atau Sukkot Bagi Adonai 7 hari lamanya Sukkot termasuk Muaddim Waktu-waktu yang ditetapkan Adonai Sukkot merupakan hari raya tahunan ke-7 yang diperintahkan Adonai Elohim kepada umatnya Adonai menetapkan Muaddim mulai dari Pesak, 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 Hak Hamatsah, Rotita Beragi Omer Resid, Berkas Sulung Syafu'od, Pentakosta Yom Truah, Roshasana atau Pergantian Tahun Ibrani Yom Kipur, Hari Pendamaian Dan Sukkot, Hari Raya Pondok-pondok daun Sukkot dimaksudkan untuk mengingat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan umatnya saat mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan Secara eskatologis, yaitu pelajaran akhir zaman Sukkot merujuk pada masa damai tenteram pemerintahan Raja Mesias di bumi selama seribu tahun Di lingkungan Yahudi, festival Sukkot merupakan hari raya yang paling membahagiakan Mereka menyebutnya Seman Simhatenu Masa Sukacita Kita Segera sesudah Yom Kipur berakhir Setiap keluarga pergi keluar menyiapkan Sukkot di halaman rumah mereka untuk merayakan hari raya Sukkot Sukkot adalah pondok-pondok daun, artinya tunggal Sukkot adalah pondok-pondok daun bersifat jamah Setiap Sukkot harus mempunyai tiga dinding Dan harus cukup luas agar dapat dipakai untuk duduk minimal dua tiga orang Sukkot dihiasi dengan buah-buahan sesuai dengan musim panennya Seperti anggur, zaitun, delima, korma, dan ara Selama masa Sukkot, keluarga dan teman-teman dapat berkumpul, berbincang, dan makan bersama di dalamnya Orang Yahudi asli bahkan diperintahkan Tuhan untuk tinggal Termasuk tidur di dalamnya selama masa hari raya Tinggal di Sukkot, pondok daun yang bersifat sementara Mengingatkan kita akan kefanaan hal-hal duniawi di bumi ini Dan perlunya kita mempercayai Adonai Tuhan dalam segala hal sebagai persiapan Untuk memasuki olam haba dunia yang akan datang Dalam iman yang mendorong perbuatan baik Di samping Sukkot sebagai ciri utama Hari raya Sukkot juga ditandai dengan pelambayan empat jenis tanaman Yaitu etrok, citrus, lulaf, pelepah kurma, hadasim, murad, dan arafut, ganda rusak Ada dua sifat yang diamati pada empat jenis tanaman ini Yaitu rasa dan aromanya Rasa melambangkan pengertian Torah Aroma melambangkan ketaatan melakukan Torah Kombinasi yang terbaik ada pada etrok, citrus, atau lemon Karena ada rasa dan ada aromanya Etrok merujuk pada orang yang mempunyai pengertian Torah dan taat melakukannya Kombinasi yang paling memprihatinkan adalah pada arafut, ganda rusak Yang tidak ada rasa dan tidak ada aromanya Yang merujuk pada orang yang tidak mengerti Torah dan tidak melakukannya Orang seperti ini perlu belajar Torah dan melakukannya agar bertumbuh dalam iman yang dewasa Hari raya Sukkot merupakan gambaran dari kerajaan Mesias Yeshua seribu tahun di bumi Ketika akan ada kedamaian di bumi Musuh-musuh Israel akan dikalahkan Dan orang Yahudi dan non-Yahudi yang percaya akan tinggal bersama melani Tuhan yang benar Semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yeshua Hamasyah adalah Adonai bagi kemuliaan Elohim Bapak Amin Sukkot adalah hari raya penting yang merujuk pada kerajaan Tuhan di bumi Yang kita song-song dengan iman Shalom, shalom Terima kasih Pak Ben atas penjelasannya Nah itu dia teman-teman penjelasan mengenai apa itu Sukkot Dan bagaimana kita Mesianik melayakannya Saksikan terus 5 Minutes to Know di Youtube Keilat Mesianik Dan jangan lupa follow sosial media Pemuda Keilat Mesianik Indonesia Bye-bye